Big Boy Aduh What's up, Niki Sandisi Kembali lagi di video CD-ID Tentu aja kalau misalnya kalian tau ya kan Ini adalah mobil Land Cruiser VX 4.5 All Terrain Offroad Dan ini bener menjadi mobil SUV yang sangatlah lucky Oke, tentu aja Nah kalau misalnya kalian main RP atau gimana gitu ya kan Tentu aja nggak ada orang yang bakalan berani Kalau misalnya kalian membeli atau nggak memiliki mobil ini Oke, tetapi kalian tau nggak mobilnya ini tuh kekurangannya apa? Tentu aja adalah kecepatannya mobil ini tuh sangatlah kurang Oke, kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan Mobilnya ini tuh struggling di 150 kmh Tentu aja banyak dari mobil SUV tuh Top speednya itu ada di sekitar di bawahnya 300 kmh atau nggak Lebih dari 300 kmh ya kan Tapi nggak selebih itu Oke, makanya di hari ini aku bakalan ya kan Ngereview salah satu mobil SUV paling cepet yang ada di CD-ID Dan ini beneran nggak wujud Oke, paling cepet Melebihi cepetnya daripada mobil-mobil SUV yang ada di Amerika Kayak seperti KMC atau nggak akadilak gitu ya kan Sekarang kita berada di area Jakarta ya kan Karena kita bakalan menuju ke ini dealershipnya BMW Oke, dan ini mobilnya cukup terjangkau banget Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini Kalian tinggal aja scroll ke bawah Dan ini adalah BMW X5 XDrive 40i Dan ini menjadi mobil yang cukup baru Yang ada di update-nya 1T5 ini ya kan Harganya 1,96 miliar Dan mobil BMW Tentu aja ini adalah mobilnya ya kan Super duper detail Kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan Full 3D Bahkan grillnya ini juga 3D ya kan Dan ini kubilang ya kan Menjadi salah satu mobil SUV yang sangatlah cakep Oke, karena kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan BMW yang baru-baru ini memiliki bentuk yang cukup aneh-aneh ya kan Dan ini X5 itu nggak menjadi salah satu mobil yang aneh Ini menurutku sangatlah ganteng ya kan Ini bagian belakangnya ya kan Itu masih studio untuk lampunya Tapi memiliki sedikit tekstur 3D-nya Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini gitu ya kan Aku salah yakin ini mobil nanti bakalan menjadi salah satu mobil yang bakalan di rework Karena biasanya untuk BMW ya kan Menjadi mobil yang cukup detail-detail Oke, ini bakalan menjadi mobil yang mantep jauh juga Kita langsung aja coba memakai mobilnya ini gitu ya kan Tentu aja aku berada di test server Itulah mengapa ini mobil nggak ada suaranya Dan kalian bisa lihat sendiri ya kan Untuk stoknya ini mobil ya kan Sudah bisa 200 kmhan Dan ini kalian harus hati-hati untuk belakangnya Karena belakangnya ini mobil cukup licin Beberapa perkataan dari sponsor video hari ini Beli Rpx.com seperti yang kalian tahu ya kan Adalah tempat yang aman dan murah Untuk membeli Robux maupun game pass in-game secara gift Untuk jasa game pass sendiri Sekarang ada CDID dan Bloxfruit Ya ya di video hari ini tuh Aku nggak ngasihin kalian tutorial ya kan Karena iya Aku melihat beberapa dari kalian ini tuh Kayak sedikit skeptical Untuk jasanya beli Rpx.com ini Karena kamu tentu aja nggak pengen di-ban gitu ya kan Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri Transaksi di luar Roblox itu Bener-bener dilarang oleh Robloxnya Dan itu aja untuk accountmu sendiri tuh Bisa di-ban Well ya aku akan ngejelasin kalian Kenapa kok kalian harusnya nggak masalah Dengan ini beli Rpx.com Pertama-tama tentu aja Ratusan orang itu sudah membeli Kayak seperti game pass atau nggak Robux Dari beli Rpx.com gitu ya kan Tentu aja mereka nggak ke-ban sampai sekarang Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri Ini adalah aturan dari Roblox Oke tentu aja kalian nggak boleh Kayak transaksi dari luar Roblox atau gimana Tetapi kamu boleh menerima sesuatu dari gift Itulah letak kekuatannya beli Rpx.com Proses pengirimannya mereka itu Melalui sistem baru melirinya beli Rpx.com sendiri Jadi orang-orang lain itu nggak memiliki sistem ini Mereka memiliki sistem robot Yang dimiliki oleh beli Rpx sendiri Dan prosesnya sangatlah cepat Oke kalau misalnya kalian memiliki problem Tentu aja kamu bisa ngomong gitu Di Discord servernya si beli Rpx.com Cara-caranya itu kalian harus menuju ke private server gitu ya kan Supaya Robloxnya sendiri itu nge-gift game passnya Pertanda bahwa untuk beli Rpx.com itu memakai sistem gift Yang diperbolehkan oleh Robloxnya Jadi kalau misalnya kalian pengen membeli game pass dari beli Rpx.com ya kan Aku akan ngasih tutorial link ada di deskripsi cukup simple Mungkin kekurangannya dari mobilnya ini itu Cuma ada di bagian handlingnya Bagian handlingnya itu cukup susah Dan ya untuk top speednya mobil ini Untuk awal-awal itu bisa mencapai 250 Bahkan sampai 270 lebih Bermasik naik Pertanda bahwa ini mobil kurang lebih bisa menyentuh 280-300 kmh ya kan Meskipun kita berada di arah stock Oke ini menjadi salah satu mobil SUV paling cepat Yang ada di sini ini untuk sekarang Jadi ya aku bakal langsung aja modifikasi ini mobil Dan tentu aja kalian bisa modifikasi apapun untuk mobilnya ini Karena satu setauku mobilnya ini tuh modifikasinya banyak ya kan Makanya itu aku bakalan modifikasi sekarang Dan kedua ya kan tentu aja ini adalah mobil SUV Kalian bisa jadi ini mobil kelihatan kayak seperti VIP look Atau nggak off-road look gitu ya kan Terserah kalian maunya gimana Nah mungkin Oke lu kayaknya Ini sedikit ngedrift ya Kalau misalnya kamu bisa ngedrift memakai mobil X-Wave ini Beneran satisfying banget Oke karena ini mobil bisa dibilang menjadi mobil yang drivable Oke mobilnya ini tuh bisa dibilang nggak terlalu stabil Untuk masalah belokannya kan Harus hati-hati sih Bahkan kusat sih get semua ya kan Tentu aja untuk SUV bisa Dan untuk engine interface ini mobil juga bisa Bawaan sudah twin turbo Busnya mobil ini tuh bisa mencapai cukup tinggi Oke bentar-bentar ini bisa sampai berapa busnya Busnya ternyata bisa sampai 18 doang Oke kalau misalnya kalian di twin turbo Kalau misalnya kalian single turbo Ini mobilnya bisa sampai 36 ya setauku Tentu aja limiternya kalian delete ya kan Karena ini mobil setauku juga mendapatkan limiternya juga Dan ini breaknya Kalian harus disesikain Kalau nggak gitu Kamu nggak bisa nge-break pakai mobil ini Ini tadi sekali lagi Ini bakalan menjadi mobil yang cukup berat Jadi kalian harus hati-hati untuk modifikasi mobilnya ini Kalau misalnya overload Kurang lebih seperti ini Bener-bener detail banget Ganteng banget sih menurutku Tapi aku lebih suka mobilnya ini tuh Kalau misalnya street look kayak seperti ini Oke jadi ya aku bakalan memakai ini mobil ya kan Bahkan tak jadikan dishnya disini Oh atau nggak velg kayak gini ya Bagus Keliatannya aku bakal pakai velg ini oke Menuju ke platformer ya kan Untuk mobilnya ini tuh Tentu aja kayak nggak bisa menuju ke militernya Atau nggak polis Karena ya ini mobilnya memang menjadi mobil yang spesial Tapi nggak sespesial itu Langsung aja menuju ke modifikasi ya kan Tentu aja untuk front bumper Ini mobil memiliki dua Sudah cukup ganteng sih ini mobil Tapi untuk front bumpernya ada dua Jadi untuk pertama Kalau misalnya kalian lihat sendiri Itu adalah mudflapnya ya kan Yang ada di depan disini Tentu aja kedua Itu menambahkan kayak seperti ini Oke kayak ada aksen kuningnya Atau nggak kayak seperti reflektornya Supaya orang-orang nggak nabrak Jadi untuk sekarang ya kan Mungkin aku bakal nambahin ini Oke kayak seperti reflektornya ini Keliatan lebih ganteng sih menurutku Tentu aja untuk roof ini mobil memiliki empat Btw ada roof window-nya Kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan Jadi untuk pertama Ini nge-blackout mirrorsnya ya kan Cukup ganteng Tentu aja kedua Itu ada roof rack disini ya kan Ketiga ada papan seluncur di roof racknya Tentu aja keempat Itu ada kayak seperti ini Oke roof box-nya Aku juga suka dengan roof box-nya ini Aku bakal pake There we go Untuk stikernya ini mobil nggak ada Untuk rear bumpernya ada empat juga Untuk mobilnya ini ya kan Jadi tentu aja pertama Itu adalah sepeda Kedua itu ada sedikit Ducktail-nya disini ya oke Aku suka banget Ketiga itu ada toe hook Ya kan cukup mantap juga Kalau misalnya kalian pengen jadiin mobil ini Kayak seperti mobil trip Atau gimana gitu ya kan Keluar kota itu bagus banget Tentu aja keempat Itu spoilernya lebih agresif Daripada spoilernya yang pertama tadi Tentu aja aku suka antara ini Atau nggak yang ducktail You know what Aku bakal pake ducktail disini Keliatan bagus banget Tentu aja untuk ini mobil Nggak ada livery-nya sama sekali Kurang lebih seperti itu Untuk mobilnya ini ya kan Menurutku untuk full wide Juga bagus sih Colors-nya kayaknya lebih bagus Sedikit abu-abu disini Oke Jadi tentu aja Bakalan kucoba Dino Untuk mobilnya ini Dan aku pengen nyoba ya kan Untuk ngetes Tracknya yang ada di Jakarta ini Karena tentu aja ini mobil Keliatannya bagus untuk Yang berada di Jakarta Seperti ini ya kan Dan nggak bagus untuk Di tracknya sentuh Karena ini mobil terlalu Ngedrift-nedrift Oke Which is Kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan Track yang ada di Jakarta ini Memiliki belokan yang sangatlah Tajem-tajam Kita lihat apakah Ngedriftnya itu bisa Jadiin mobil ini itu bagus Di tracknya Jakarta atau nggak Tapi iya Kita langsung aja Tau jalan lagi Coba untuk dino-nya mobil ini Bakalan koaktifasi Dan kita gaspol Ya kan Semoga Horsepower-nya ini mobil bagus banget Oh my goodness Bagus, Paul Power-nya 1088 8 horsepower bro Melebih 1000 horsepower Let's go Dengan torquenya 1035 Dan ini mobil Adalah mobil yang koip Aku tahu banget Karena ya Kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan Aku bakal ngegas sekarang Ini mobil ya kan Dan ini mobil bakalan naik Terus-menerus Ini mobil bisa mencapai 400 kmh Seingat gue ya kan Kalau misalnya kalian lihat sendiri Aku sudah mencapai 360 Melebihi Dari mobil-mobil SUV Yang biasa Dan itu aja ini mobil langsung Nggak bisa dibuat melok Oh my goodness Langsung jadi VJet Spinner guys Time kedua Mungkin ini mobilnya bagus Untuk drag yang jangka panjang gitu ya kan Kayak seperti Yang ada di lurusannya ini Jakarta Dan ini mobilnya bisa 390 Dan aku bakal coba Untuk ngetach 400 Apakah bisa atau enggak Dan ada belokan Oh my goodness Ini mobil gila banget Jadi buat kalian yang belum tahu lampunya ya kan Lampunya kurang lebih seperti ini Oke Lampu scene Kayak seperti ini Bener-bener kayak seperti Fading Away Yang ada di sini gitu ya kan Sama seperti di Relive Dan itu aja Ini bagian di depannya Bener-bener bagus banget Dan kalau misalnya kalian Menuju ke Ini lampunya ya kan Ini mobil bisa Ya lampu dim Kurang lebih seperti itu Untuk mobilnya ini Oke Kita coba gaspol ya kan Memakai mobilnya ini tuh Di Jakarta And bam There we go Langsung aja Kita lihat Apakah bagus dibuat Belokannya atau enggak Aku harus hati-hati sih Untuk belokannya ini Jadi mobilnya ini tuh Cukup bisa dibuat belok Di awal-awal Meskipun ini mobilnya Sangatlah drifty Dan ini mobil menjadi Salah satu mobil ya kan Yang memiliki handling Paling susah Yang pernah Aku coba di CDID Kalian bener-bener harus Bisa belok Yang ada di CDID ya kan Kalau misalnya kalian gak bisa Kalian harus Belajar belok Memakai mobilnya ini Kalau misalnya kalian bisa Ngekontrol mobilnya ini ya kan X5 ini Di CDID Aku sangat yakin Kalian bisa ngekontrol Banyak banget mobil yang lain Oke karena ini mobil Bener-bener susah banget Lihat tadi Oh my god Gak semua mobil bisa kayak gitu Dan ini mobilnya Super-duper limbung sih juga Kalau misalnya aku lihat Lihat lagi ya Ini mobil bagus Si buat having fun Dan mungkin Dibuat drag yang ada di Jawa Tengah Itu sangatlah cocok Untuk mobilnya ini Kalau misalnya kalian dibuat belokan Kayak seperti di Jakarta ini Bener-bener susah banget bro Oh my god Jadi kalian sudah lihat sendiri ya kan Untuk mobilnya ini itu Dibuat perkotaan ini Gak terlalu bagus Jadi ya Aku bawa ke Jawa Tengah sekarang Oke kita lihat Apakah di tol Kayak seperti Jawa Tengah ini Ini mobilnya bagus atau enggak Dibuat trip ini Mobilnya bagus atau enggak ya kan Tentu aja Aku pengen lihat Apakah ini mobil beneran Bisa menyentuh 400 kmh atau enggak Karena dari tadi Aku belum pernah menyentuh 400 kmh ya kan Tapi aku sudah menyentuh 390 Dan aku memiliki Keyakinan yang besar banget Oke ini mobil bisa 400 kmh Jadi kita langsung aja gas pol Menuju ke Jawa Tengah Di sini gitu ya kan Belum apa-apa Bisa 270 kmh bro Ini mobilnya goi banget Gak masuk akal Jadi aku saranin ke kamu Lost gas terus-terusan Kalau misalnya kalian memiliki Sedikit belokan Sedikit apapun itu belokan ya kan Aku saranin ke kamu Lost gas Karena kalau enggak gitu Ini mobilnya bener-bener gila Dan dari tadi aku kena ground jalan Ini mobilnya bisa banget Kalian buat jumping juga bisa Kalau misalnya kalian lihat gitu ya kan Jadi ya ini mobilnya sangatlah bagus Kalau misalnya kalian buat Kayak seperti ini ya kan Trip yang panjang-panjang Kayak seperti di Jawa Tengah ini Dan dari tadi Aku bisa mencapai 350 kmh Tetapi ya Aku sedikit struggling sih Menuju ke 400 Jadi bener Ini mobil masih bisa Menyentuh 400 kmh Tetapi ini mobilnya Sangatlah susah Untuk menyentuhnya Kembali ke 360 lagi Please Terender Please Internet lu kampert Sumpah Oh Oh Look at that 801 kmh Let's go baby Oh my goodness Jadi ya Fix ini mobil bisa 400 kmh Ya kan Tapi ini bener-bener sangatlah Susah Kalian buat 400 kmh Untuk mobilnya ini Bener-bener menguji Kesabarannya kalian Tentu aja Aku salah nyaranin Kalian memakai mobilnya ini Itu berada di Jawa Tengah Atau enggak Kalian buat karmit Atau gimana gitu ya kan Tapi ini mobil dibuat Daily Driver Apakah bagus Atau enggak Bang Nicky menurutku enggak Oke karena ini mobil Susah banget dikontrol Dan kalian harus hati-hati Entah itu Dimanapun Untuk medan perangnya ya Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini Kasih tau Untuk mobil selanjutnya apa Yang kurang lebih menarik Seperti mobilnya ini Karena aku bahkan Review mobil-mobil Kayak menarik Seperti ini Mobil X5 And I will see you guys Di video selanjutnya And good bye